RUU Pemilu Ini kalau kita bicara soal Boleh dong kalau kita menyebut ini Pemanasan politik sebetulnya ya Menjelang 2019 apalagi 2017 ini Paling tidak ada Pilkada Pilkada 101 daerah 2018 juga ada pilkada lagi 17 provinsi Nah 2019 ini secara nasional Akan berlangsung ini luar biasa sebetulnya Agenda politik kita Draft mengenai RUU Pemilu Ini sekarang sedang Sudah di pemerintah sebetulnya Draftnya tinggal dibahas ke DPR Apa yang menjadi penting Menjadi catatan perlu dem? Kita menyorot dua hal ya Pertama soal draftnya itu sendiri Ketersediaan dan pembahasannya Yang kedua soal substansi Yang ada di dalam draft itu Yang pertama yang agak mengkhawatirkan kita Dari sisi kerangka waktu Kalau kita ingat tahun 2014 Waktu yang diperlukan untuk membahas RUU Pemilu sampai dia disahkan itu dua tahun Jadi bulan April tahun 2012 Itu apa namanya Undang-undangnya sudah disahkan begitu ya Berarti kan kalau posisi pakai bulan April tahun 2012 Untuk pemilu tahun 2014 Maka posisinya tahun 2017 Pertengahan April Undang-undang juga harus sudah selesai Nah sekarang kita berada di bulan Agustus Agustus belum dikirim kepada DPR Sementara kita punya pengalaman di Pilkada Draftnya sudah diserahkan ke Presiden Tapi Presiden mengembalikan untuk disempurnakan Nah kalau ini mekanismenya terjadi lagi Bisa jadi tidak ada kepastian Bahwa draft yang diserahkan ke Presiden Untuk mendapatkan surat Presiden Untuk penyerahan ke DPR Belum tentu akan dapat Artinya sebetulnya kalau kita melihat dari periode yang sebelumnya Ini sangat terlambat Ini kita sudah telat lima bulan paling tidak ya Sangat terlambat Jadi kalau April 2017 Itu harus sudah ke Tokpalu Nah pembahasan sekarang kan Agustus sampai April Itu kan sangat pendek sekali waktu pembahasannya Padahal pemilu sebelumnya saja mereka mendiskusikan Undang-undang pemilunya dua tahun Jadi memang kita memberikan desakan kepada pemerintah Untuk menyegerakan pembahasan RUU pemilu Karena ini RUU yang sangat penting Bukan hanya untuk masyarakat Tapi juga untuk partai politik Ini kan soal hidup matinya partai nih Soal kepesertaan partai politik di pemilu dan seterusnya Jadi kalau waktunya mepet Kita khawatir yang akan terjadi adalah Kita punya undang-undang yang kembali tambal sulam Dan pertaruhannya adalah kualitas pemilu kita Itu yang pertama dari sisi concern kita soal waktu Nah yang kedua adalah soal substansinya sendiri Kita 2019 seperti tadi disampaikan Akan pemilu serentak untuk pertama kali di dalam sejarah pemilu kita Presiden dan anggota legislatif berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Dipilih pada waktu bersamaan Jadi dipilih pada waktu bersamaan ini artinya Pada hari yang sama, waktu yang sama, TPS yang sama Kita akan memilih presiden dan juga anggota legislatif Nah ini konsekuensinya ini banyak begitu Dulu saja kita hanya memilih anggota legislatif Itu kompleksitasnya sangat besar Apalagi sekarang digabung dengan presiden Bukannya harusnya lebih mudah jadinya? Lebih mudah kalau dalam hitungan misalnya hari saja ya Hari memang lebih mudah satu hari kita langsung memilih Ya dan bagi masyarakat sebetulnya kan lebih gampang jadinya tinggal Tapi secara teknis lebih sulit Pertama begini, kecenderungannya adalah Sekarang kita akan memilih kalau berdasarkan putusan MK Lima surat suara Yang kemarin saja satu dapil kita punya calon paling sedikit 150 calon kan Nah sekarang tambah lagi presiden Orang kan pasti perhatiannya langsung ke presiden Bisa jadi nanti yang DPR, DPRD sudah tidak dapat perhatian Tapi bukannya kalau kita melihat dari pemilu-pemilu sebelumnya Juga banyak orang yang tidak kenal juga sebetulnya Tapi kan kita tidak mau melanggengkan itu Justru tantangan perbaikan ke depan adalah Bagaimana di tengah pemilu serentak Orang tidak terputus dengan wakilnya Orang tetap kenal dengan wakilnya Belum lagi hal-hal yang misalnya sangat teknis Oke kalau pemilu serentak berarti persiapannya kan juga berbarengan Bagaimana dengan persiapan tahapannya Bagaimana dengan persiapan pencalonannya Kalau dulu yang boleh mencalonkan itu adalah partai politik Yang punya kursi di parmen Nah sekarang pertanyaannya Karena pemilunya serentak masih relevan tidak Yang tadi disebut dengan presidential threshold Sebenarnya kurang pas Yang lebih pas itu adalah syarat untuk mengusung calon Kalau presidential threshold adalah syarat untuk mendapatkan kursi presiden Nah bagaimana dengan syarat untuk mengusung calon Apakah semua partai boleh mengusung Ataukah hanya partai yang punya kursi di parlemen Ini pernyataan-pernyataan dari politisi sudah banyak keluar sebetulnya soal itu Ya tidak hanya soal itu Ini kan sudah rame nih misalnya soal sistem pemilu Mau terbuka atau tertutup Ini debat yang tidak sehari dua hari nih Tidak sebulan dua bulan begitu ya Lalu soal parliamentary threshold Atau ambang batas untuk memperoleh kursi di parlemen Ada yang sangat percaya diri Perolehan suaranya di pemilu 2014 Kurang dari 7% Misalnya Nasdem Sekarang mengusung parliamentary threshold 7% 7 atau 9? 7 ya? 7% gitu ya Nah kalau 7% banyak sekali itu partai akan berguguran gitu ya Belum lagi soal misalnya bagaimana kepesertaan partai politik baru di pemilu Sekarang kan sedang verifikasi partai politik untuk menjadi partai Berbadan hukum di Kemenkumham Nah belum lagi tadi soal syarat untuk mengusung calon Secara teknis banyak sekali yang harus kita sesuaikan Akibat pemilu serentak presiden dan wakil presiden Oke kita coba bahas satu-satu dari substansinya itu Kalau dari segi waktu oke lah ini sudah telat Dan artinya harus solusinya memang pemerintah harus segera Hanya itu solusinya tidak ada cara yang lain sebetulnya Hanya itu dan kemudian membuka proses Selama ini kan publik tidak banyak tahu ya soal proses Kekhawatirannya adalah nanti lagi-lagi produk itu kemudian tidak mengakar Dan kemudian tidak sesuai dengan aspirasi Kita bahas substansinya soal apa namanya ambang batas parlemen tadi yang 7% Nah kalau menurut kajian Perluden pernah mencoba untuk melakukan kajian tentang ini gak? Ini sebenarnya isu yang berulang dari pemilu ke pemilu Kalau dulu kan tahun 2014 mereka mintanya 5% thresholdnya Partai besar seperti Golkar, PDIP Lalu kemudian terjadi deal-deal politik Di 2014 angka ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 3,5% Naik 1% dibanding 2009 Yang 2,5% ya? 2009 2,5% 2014 3,5% Nah ternyata 2009 dengan 2,5% parliamentary threshold atau ambang batas parlemen Partainya ada 9% Lalu kemudian 2014 dengan 3,5% kita kira kan akan turun partai di parlemen Ternyata partainya malah nambah jadi 10% Nah sebenarnya menjadi soal kalau dari riset kami Bukan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold Kita tuh seolah-olah tujuannya hanya mengurangi jumlah partai politik di parlemen Yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bukan jumlah partai yang harus dikurangi Tapi kemudian bagaimana terjadi konsentrasi suara dan kursi di parlemen Kalau partainya 10 tapi suaranya semua hampir imbang Kan kegaduhan tetap akan terjadi Akan berbeda kalau misalnya partainya 10 Tapi konsentrasi suaranya atau kursinya Hanya misalnya ada pada 3 atau 4 partai Jadi 3 atau 4 partai inilah yang akan dominan mengambil keputusan Kalau sekarang dari 10 partai dari riset kami Kami menghitung dengan teori namanya Effective numbers of political parties in parliament Jadi ENPP begitu ya Dari 10 partai di parlemen 9 dominan dalam menentukan pengambilan keputusan Dan itu pasti tidak efisien Itu sangat tidak efektif, tidak efisien Makanya kemudian kesimpulan kami adalah Parliamentary threshold itu tidak efektif Untuk mewujudkan efektivitas partai politik di parlemen Mbak Titi kita jelas sebentar Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut